Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Sahabat yang dicintai oleh Allah SWT Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin kembali berbagi Untuk kita bisa terus termotivasi Menjadikan Ramadan adalah bulan Dimana kita selantiasa terus mendekatkan diri Kepada Allah SWT Padahal tema pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin berbagi tentang pentingnya kita Memahami betapa Allah memberikan potensi Diri yang sangat luar biasa kepada diri kita Yang ini harus dioptimalkan dengan baik Sahabat Ramadan yang dicintai oleh Allah SWT Yang pertama Kita harus memahami apa sesungguhnya Yang menjadi visi dan misi Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini Sehingga beratnya visi dan misi itu Membuat kita menjadi sangat spesial Dan Allah berikan potensi itu kepada kita Ini sebenarnya sudah sangat jelas Tertuang di dalam Al-Quran Di surat Al-Fabbar ayat 30 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Allah pernah mengatakan kepada malaikat Dia ingin Menjadikan satu makhluk yang namanya manusia Untuk menjadi khalifah Walaupun pada akhirnya malaikat itu mengatakan bahwa Manusia nanti akan memberikan kerusakan di muka bumi Tapi ini karena sudah keputusan Allah Kemudian Kita sebagai manusia memahami dan harus tahu Apa yang menjadi konsekuensi dari Misi dan visi yang Allah sudah berikan kepada kita Sehingga dengan beratnya visi dan misi kita Untuk menjadi khalifah Menjadi orang yang memberikan Kemanfaatan di muka bumi ini Maka Allah memberikan satu potensi yang sangat istimewa Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa Sadarilah Bahwa diri kita sangat spesial Jadi dalam suatu survei yang dilakukan oleh Al-Ali Medis ya Tentang Bagaimana kegiatan tubuh orang dewasa selama 24 jam Itu ternyata jantung kita ini berdenyut sebanyak 103.689 kali Kemudian darah kita menempuh perjalanan sejauh 168 juta mil Kita ternyata bernapas sebanyak 23.040 kali Menghirup udara sebesar 483 meter kubik Berkata-kata Sebanyak 25.000 kata Menggerakkan sebanyak 750 otot Kuku kita bertumbuh di 0,0001,2 cm dalam setiap harinya Rambut kita memanjang 0,9435-35 cm Ada 7 juta sel otak terus bekerja Kita dapat meminum Sebanyak 3,5 liter cairan Dan dapat makan sebanyak 1,5 kg Ini sebenarnya mungkin tidak pernah terpikir oleh kita Tapi kalau nanti kita eksplorasi lebih dalam dan lebih tajam Tentang bagaimana potensi tubuh manusia sangat luar biasa Subhanallah Bahkan perlu kita ketahui bahwa ternyata Di dalam otak kita itu ada 200 miliar sel otak Dan kemudian kita dapat mengingat sebanyak 100 miliar bit informasi Sama dengan 500 nc keplodia Kecepatan berpikir kita lebih dari 300 mil per jam Dan rata-rata jumlah pikiran manusia itu dalam 24 jam ada 4 ribu Ini kemampuan otak kita sangat luar biasa Ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Ishak Asimov dalam buku The Prime Ini merupakan potensi yang Allah berikan kepada kita Jadi karena potensi ini sangat luar biasa Maka kita harus bisa menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin Agar misi kemanusiaan kita itu bisa kita jalankan dengan maksimal Coba bayangkan jika Anda hidup 60 tahun Tidur 8 jam sehari Berarti totalnya kita sudah menghabiskan waktu untuk tidur itu sebanyak 20 tahun Apabila nonton televisi selama 2 jam sehari Atau main gadget selama 2 jam sehari Maka sebenarnya kita sudah menghabiskan waktu Nonton TV atau main gadget itu sebanyak 5 tahun seumur hidup Kemudian kita kalau makan 3 kali Sebanyak 2 jam Maka sama kita habiskan waktu 5 tahun untuk makan Selama seumur hidup kita Kalau kita terkena macet selama 3 jam Selama 1 hari Itu artinya sudah 7,5 tahun Umur kita habis di saat-saat kita kena macet Jadi berapa waktu kita yang tersisa untuk kita berkarya, beribadah Dan menjalankan visi kemanusiaan kita Nah ini Anda yang bisa menilai Maka dari itu Yang harus kita lakukan yang pertama adalah Memahami betapa waktu itu sangat singkat Dan kita bisa maksimalkan waktu yang Allah sudah berikan kepada kita Maka perlu kita pahami tentang Bagaimana supaya seluruh potensi yang kita miliki Bisa terimplementasi dalam aksi karya nyata Dan tindakan-tindakan produktif Maka yang pertama yang kita perbaiki adalah Bagaimana kita membangun satu mindset positif Jadi bersihkan dulu diri kita dari semua pikiran-pikiran negatif Agar nanti tindakan kita positif Karena tindakan-tindakan negatif itu diawali dari pikiran-pikiran negatif Jadi apabila kita ingin mendapatkan satu hasil Karya, aksi, tindakan yang positif Maka dimulai dari membersihkan dari semua pikiran-pikiran negatif Sahabat Ramadan yang dicintai Allah SWT Jadi bila kita berpikir positif Maka tentunya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang positif Dan bila kita berpikir negatif Maka kita akan melakukan tindakan yang negatif Jadi ini merupakan hukum cara orang bertindak Ada juga istilah gear back in, gear back out Sampah yang dimasukkan ke dalam otak kita Maka sampah juga lah yang keluar Jadi kalau misalnya kita mau bertindak positif Maka dimulai dari berpikir positif Sama seperti ini Bagaimana caranya menjinakan gajah liat? Ada nggak yang tahu? Ternyata gajah ini Dari kecil, dari sejak dia dilihara Apalagi saat dia baru diambil dari hutan Itu kakinya diikat di rantai dengan sangat kuat Setiap dia ingin melepaskan rantainya Maka kemudian dia tidak akan mampu Karena rantainya sangat kuat mengikat kakinya Ini berlangsung secara terus menerus ya Sampai mungkin tahunan Sampai suatu ketika Rantai ini dilepas Diganti dengan tali rapia yang mudah lah bagi gajah untuk melepaskan Tapi ternyata gajah tidak lagi berani Tidak lagi bisa melepaskan ikatan Yang ada di kakinya Tahu sebabnya kenapa? Karena rantai gajahnya atau rantai itu Ada di pikirannya Nah inilah yang kita sebut dengan mental block Jadi selama kita Tidak bisa memberikan suatu hasil karya yang maksimal Bisa jadi banyaknya rantai gajah yang ada di pikiran kita Sehingga kita tidak berani melakukan apa-apa Misalnya rantai gajah kita itu saya anak tukang beca Saya orang bodoh, saya tidak mungkin berhasil Saya tidak bisa apa-apa, saya bukan sarjana Saya tidak berbakat, saya bukan anaknya ustad Itu semuanya rantai gajah Alasan-alasan yang selalu kita berikan kepada diri kita Untuk menjadi pembenaran Sehingga kita tidak berani melakukan sesuatu yang positif Maka berpikir positif Kemudian buang rantai gajah itu Semaksimal mungkin Sehingga yang ada di dalam pikiran kita adalah Semua hal-hal yang positif Jadi intinya Kita tidak boleh merasa gagal Kalau kita berpikir bodoh Maka kita pasti tidak akan pernah bisa menjadi orang kita Jadi kalau tetap membiarkan pikiran negatif Di dalam pikiran kita itu sama artinya bisa memberikan suatu hambatan yang besar Untuk masa depan kita sendiri Jadi inilah potensi yang pertama Potensi pikiran Jadi sekali lagi apa yang kita pikirkan tentang diri kita Akan menentukan hidup kita Termasuk bagaimana memikirkan posisi dan peran kita di dalam hidup kita Apa yang kita gambarkan tentang diri kita Akan selalu lebih kecil dari siapa yang kita sebenarnya Jadi memang kita tidak boleh memberikan gambaran yang kecil daripada diri kita Pada kita sangatnya luar biasa Kalau sudah berikan potensi yang luar biasa Jadi kita tidak boleh mengecilkan diri kita Ini sebagaimana yang dikatakan oleh pakar otak Adi W. Gunawan menyebutkan bahwa Mindset adalah kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi Relaku dan sikap seseorang Yang akhirnya akan menemukan level keberhasilan hidupnya Sama seperti ini Ini gambar apa Kalau wanita usianya berapa Banyak orang mengatakan Wah ini usianya sudah tua Sudah 65 tahun Tapi bisa juga melihat pada aspek positifnya Ini nona masih muda berusia 5-20 tahun Inilah cara kita perspektif berpikirnya Ternyata bisa berbeda Maka sama seperti ini juga Kita melihat seperti gambar tengkorak Padahal ini adalah seorang wanita muda yang sedang bercermin Nah jadi ketika kita melihat ini lebih banyak gambar tengkoraknya Ini berarti selalu kita bisa jadi diisi dengan pikiran-pikiran negatif Sama seperti ini Lebih panjang mana? A atau B? Sepertinya lebih panjang B Padahal sama Nah itu dia Nah ini sama ya Ini lurus atau bengkok? Ternyata lurus Oke Jadi sahabat Ini beberapa hal yang perlu kita waspadai Jadi penglihatan kita sering tertipu Kita merasa lemah padahal kuat Kita merasa gagal padahal sukses Kita menyangka buruk padahal baik Jadi Maksudnya itu jauhi sikap negatif Malah seputus asa Menganggap diri lemah Menerima apa adanya Murung, frustasi, tidak semangat Jadi jauhi ya sikap-sikap negatif ini Supaya nanti potensi terbaik kita bisa Kita keluarkannya Takut, gagal, pelin-pelan Mengganjal, merasa bersalah Tidak percaya diri, marah, dendam Ini harus kita buang Sehingga nanti yang kita lakukan seharusnya Kemudian untuk bisa Kita bisa lebih memaksimalkan potensi kita Maka ada empat Pertama pahami visi hidup kita Covision Kemudian ada action Ada tindakan Kemudian pahami vision Apa hal-hal yang membuat kita bergairah melakukan sesuatu Dan yang terakhir adalah Kolaborasi bagaimana bekerjasama dengan orang lain Empat materi ini nanti akan saya sambung pada sesi berikutnya Jadi di sesi ini kita lebih kepada memahami tentang pentingnya mindset yang baik Cara berpikir yang positif Kemudian dari berpikir positif itu nanti kita kemudian bisa memaksimalkan Sekurang potensi yang kita miliki Kemudian apa yang harus kita lakukan Setelah itu maka kita melakukan empat hal ini Yang akan saya jelaskan lebih lanjut di waktu yang akan datang Oke demikian mudah-mudahan Pemberian pencerahan dan motivasi pada hari ini Bisa membuat kita lebih bersemangat menjalani hidup Lebih dan kurang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh